Hai jangan lupa di subscribe ya Selamat berjumpa lagi dengan saya pemirsa kali ini saya akan memberikan cara memilih elko yang bagus ini ada tiga elko ya pemirsa untuk sebagai contoh nanti kita memilih elko yang bagus ini ya pemirsa ini yang pertama ini adalah elko dengan ujungnya itu kotak ya kita akan mencoba menggelindingkan alas menjalankan nah ini 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 lasam ya pemirsa ini berjalannya dengan lasam ini berarti elko ini kurang bagus dan yang ini ujungnya lancip ini juga ujungnya lancip ini elko yang bagus tapi belum tentu ini bagus ya kita coba menggelindingkan alas menjalankan gimana nah ini sama ya seperti tadi jadi ini elko ini kurang bagus ya pemirsa jadi soalnya dijalankan lasam Nah kalau yang ini kita jalankan nah ini jalannya agak susah ini berarti elko ini bagus ya pemirsa jadi ciri-ciri elko yang bagus ketika kita jalankan itu agak susah ya menyendat-nyendat ini nah ini ciri-ciri elko yang bagus ujungnya lancip tapi setelah dijalankan itu menyendat-nyendat jalannya itu itu ciri elko yang bagus kalau yang kotak seperti ini ini tidak bagus soalnya tadi dijalankan lasam tidak menyendat-nyendat itu ya pemirsa ciri-ciri elko ini ya dijalankan dijalankan tidak menyendat-nyendat ini elko kurang bagus nah ini ini seperti bagus ujungnya lancip tapi setelah dijalankan tidak menyendat-nyendat berarti kurang bagus ini contohnya kita jalankan nah sama seperti yang biru berarti ini kurang bagus elko nya kalau yang ini ini sangat bagus ujungnya lancip setelah dijalankan nah ini sama dunia lancip juga tapi kalau ini dijalankan jalannya itu menyendat-nyendat ini ya kita jalankan nah jalannya itu agak susah nah ini tersendat-sendat nah ini ciri elko yang sangat bagus jadi pemirsa kalau beli di toko nggak usah pakai alat kita cuma menggindingkan saja alias menjalankan saja kita sudah tahu elko yang bagus atau tidak begitu ya pemirsa caranya kita mencari elko yang bagus apabila kita pergi ke toko tapi kita tidak usah pakai alat pengukur kita cuma menggelindingkan atau menjalankan oke begitu ya pemirsa semoga tutorial saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua apabila beli elko mencari yang bagus